Geger, warga Subang temukan kerangka manusia di eks lahan perkebunan tebu. Warga Desa Gembor, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, dibuat geger oleh penemuan kerangka manusia di area eks perkebunan tebu milik PT. Raja Wali Nusantara, Blok Gembor Barat, pada Minggu 25 September 2022. Kerangka manusia itu ditemukan warga bernama Wawan Herdiana yang tengah mencari kayu untuk membangun saung di lahan garapannya. Kaget menemukan kerangka manusia, Wawan kemudian melaporkannya ke polisi setempat. Warga yang sempat mendengar kabar itu kemudian berbondong-bondong ke lokasi. Adapun kondisi kerangka manusia yang ditemukan itu berpakaian lengkap. Pas waktu ke bawah untuk cari kayu, buat berteduh terlihat ada tulang belulang, kemudian terlihat ada tulang tangan dan tengkorak. Katanya mengutip dari jabar.inews.id pada Minggu 25 September 2022. Wawan mengatakan kondisi kerangka manusia itu mengenakan kaos berwarna hijau, kemudian celana training panjang abu dengan motif garis kuning merah dan celana dalam merah. Diduga dari ciri-ciri itu kerangka manusia itu berjenis kelamin laki-laki. Dia menyebutkan setelah dilaporkan tak lama kemudian datang sejumlah polisi dari Polsek Pagaden. Mereka kemudian melakukan olat tempat kejadian perkara. Setelah olat TKP, kerangka manusia itu kemudian dibawa personel polisi ke Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Kepolisian mengimbau jika ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri pakaian tadi, bisa datang ke Polsek Pagaden. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Pagaden. Terima kasih telah menonton!